Halo guys, ketemu lagi sama saya Kali ini saya akan mencoba sharing kepada teman-teman Sharing pengalaman saya kemarin lah guys Jadi gini guys, kemarin itu burung saya, kacar saya yang kemarin itu mabung guys Ya biasalah burung, kalau udah bajunya kusut, udah jelek, dia minta ganti guys ceritanya Nah, dia mabung, dan Alhamdulillah mabungnya lancar Gak ada kendala, jadi gak perlu settingan yang macem-macem, gak perlu perawatan yang macem-macem Dia berhasil mabung dengan cepat guys Nah, masalahnya bukan disitu guys, jadi gini Sehabis mabung, itu burung itu berubah drastis guys Berubahnya gimana? Dia jadi pendiem, jadi bisu, jadi, ya bukan bisu sih, tapi diem aja itu gak mau bunyi Biasanya keluar-keluar, biasanya ya cerewet lah Tapi dia cuma diem aja gak mau bunyi Tau kenapa, ya sempat bikin saya pusing guys Nah, ditambah, dia biasanya kalau di MP3, kalau dikasih suara MP3 Dia itu biasanya langsung nyaut guys Semakin MP3-nya itu dikerasin, burungnya pun semakin ngotot, semakin keras guys Tapi, anehnya kali ini, ketika saya kasih MP3 Burungnya burung-burung mau bunyi guys Malah burungnya, ya jadi, malah kayak ketakutan loncat-loncat sambil mangap-mangap Sambil, ya gitu lah Nah, mungkin saya pikir-pikir, apa MP3-nya kurang keras kali ya Jadi dia gak mau nyaut, cuma loncat-loncat sambil mangap Nah, akhirnya saya kerasin guys Eh, bukannya bunyi malah Tambah geladak, tambah Tambah, gimana ya Tambah loncat-loncat, tambah gak karuan lah Tambah mangap-mangap Bukan lagi Bukan lagi kayak Kayak burung udah dirawat guys Jadi kayak ketakutan gitu Nah Ada lagi guys Jadi Bukan hanya itu Dia pun kalau ketemu saya Atau ketemu orang-orang Ketemu orang-orang lain ya Burung itu jadi gelabak Jadi gelabakan gak karuan guys Ya, seperti burung bahan yang baru kita beli lagi guys Jadi seakan-akan burung itu-itu Kayak Kayak Burung yang baru kita beli dari Ombyokan lah Gitu Jadi Ini burung kenapa Juga ya Bikin pusing ya Kayak saya pikir-pikir Wah Ngejak kerah ini kalau orang Jawa mah Nah, akhirnya Saya pikir-pikir Ini kenapa Padahal settingan juga udah saya Samain sama yang dulu Settingan jangkrik Settingan mandi Settingan jemur Ini semua udah samain Seperti yang dulu Tapi kalau burung jadi gini Apa Efek karena mabung Jadi mungkin ada perubahan Nah, akhirnya guys Saya mencoba perubahan Saya kasih Treatment yang berbeda Terus saya berpikir Ini burung gak mau bunyi Pasti Birahinya kurang nih Kurang naik lah Minimal Birahinya ini Kayak drop Nah, akhirnya saya naikin birahinya guys Dengan cara Mungkin Extra foldingnya Saya naikin Seperti jangkrik Ulat hongkong Saya kasih Full Maksudnya full Begini guys Saya kasih paling cuma Sehari sekali Paling cuma pagi doang Tapi saya kasih Sekenyang-kenyangnya guys Saya kasih Pakai tangan Masih mau dia Tapi masih gabak Tapi saya kasih Pokoknya intinya Gak ada jeda lah Kasih Telan Saya kasih lagi Kasih lagi Sampai burungnya itu Paling cuma matok Terus langsung ditaruh di bawah Hebarnya cuma dimatiin Terus ditaruh di bawah Yang mungkin Mau dimakan nanti setelahnya Nah, itu tandanya Dia sudah kenyang Itu saya lakukan setiap hari Dan Ulat hongkong Setelah kenyang Saya kasih lagi guys Ya Berapa ya 20 heker ada Ada sih Pokoknya saya naikin birahinya lah Nah Yang kedua Saya pikir-pikir lagi Kalau birahinya Birahinya naik Tentunya Kita harus mencoba Pola Pola mandinya Jadi mandinya Saya kurangin guys Jadi Mandinya saya Seminggu sekali aja Bodo amat Dia mau gerah apa enggak Yang penting Birahinya mau naik dulu Nah Setelah itu Saya Juga berpikir Kalau birahinya naik Tentunya Saya juga harus Menaikkan Tingkat emosinya Kemudian Saya berpikir Gimana caranya Meningkatkan emosi Si burung Akhirnya saya Full krodong guys Jadi saya tambah krodongnya Mungkin Yang biasa Krodongnya Beberapa jam Cuma malam doang Akhirnya Saya tambah krodong Full seharian Maksudnya Mungkin saya pagi buka Saya kasih makan Saya jemur sebentar Setelah itu Saya krodong lagi Sampai pagi guys Jadi malamnya Enggak saya buka Enggak saya kasih makan Sampai pagi lagi guys Intinya Dari pengrodongan Abis jemur tadi Sampai pagi Enggak saya buka guys Jadi Makanan tetap saya kasih Nanti Kita buka lagi Pagi lagi Kita kasih makan lagi guys Nah Terus saya pikir lagi Apa itu Birainya sudah saya naikin Emosi sudah saya naikin Terus mandinya saya kurangin Terus apa lagi Oh iya Satu lagi Satu lagi Burungnya masih gerabah guys Takut sama orang Nah Kalau ini mah gampang Akhirnya saya coba Treatment Treatment Seperti video Seperti video saya sebelumnya Yang Intinya Kalau dibuka Pertama krodong Harus dikasih makanan Yang kesukaannya Seperti janggrik Nah itu saya lakukan Akhirnya Tarang Burungnya Sekarang udah Seperti semula guys Alhamdulillah Burungnya udah gak takut orang Udah berani bunyi Udah gak grabak lagi Terus Pokoknya udah Udah Mulai Mulai menunjukkan perubahan Seperti semula lagi lah guys Nah Inti dari video ini Sebenarnya Bagi teman-teman Yang mempunyai kasus Sama seperti saya Burung yang habis mabung Kok burungnya jadi Gini Jadi gitu Jadi gitu Gak mau bunyi Mungkin bisa ditiru Cara saya Mungkin Ya siapa tahu berhasil kan Tapi tetap saya doakan Semoga berhasil Nah Terus kita ambil kesimpulan Dari video ini guys Apa kesimpulannya Jadi gini Kesimpulannya yang pertama Burung yang mabung Itu pasti Habis mabung nih Ini pasti Birahinya drop Mentalnya drop Dan emosinya drop Itu Poin pertama Dan Poin yang kedua Dari video ini adalah Cara meningkatkan birahi Kita bisa Memaksimalkan Extra votingnya Seperti jangkrik Ulat hongkong Atau kroto lah Dan kita tetap Mengurangi mandi Itu untuk meningkatkan Birahi Dan poin yang ketiga Dari video ini adalah Cara meningkatkan emosi Meningkatkan emosi Kita bisa Menambah full krodong Atau menambah jam krodongnya Ada tiga ini Nah Terus yang keempat Apa ya Lupa saya Yang keempat Oh mungkin Cuma itu doang ya Yang keempat Oh Kalau Ngerawat burung yang Habis mabung Itu sebenarnya Nggak perlu Khawatir juga guys Karena Memang ada Ada Gimana ya Pokoknya setiap masalah itu Pasti ada Jalannya Ada Ada caranya Ada cara mengatasinya Mungkin Belum aja Belum Bagi teman-teman Yang mempunyai masalah Belum tahu caranya Bukan Bukan Tidak ada caranya ya guys Jadi Belum tahu caranya Nah Seperti saya kemarin Mungkin belum tahu caranya Akhirnya saya mengolah 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 Saya cari Cari Akhirnya ketemu juga Nah Jadi Burung yang paska mabung Itu caranya Cara saya tadi Itu Begitu guys Jadi teman-teman bisa meniru Yang mungkin Bisa berhasil Bagi teman-teman Yang mempunyai Kasus serupa Nah Jadi intinya Pengalaman itu perlu guys Nah Itu tadi Poin-poin yang bisa saya sampaikan Jadi teman-teman Bisa 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 Mengambil kesimpulan Sendirilah Nah Mungkin video kali ini cukup sampai disini Kita ketemu di video yang akan datang Thank you for watching And don't forget Subscribe Like and comment Saya Marwan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton